Setelah partai final Kecamatan Sintang melawan Ambalau, Bupati Sintang Jarod Winarno menutup seluruh kegiatan turnamen Bupati Cup 2016 di Stadion Baning Sintang. Hadir pada penutupan tersebut Bupati Sintang, SKPD, Forkopinda, anggota DPRD, Ketua KONI, Toko Masyarakat, dan kesebelas peserta kompetisi. Pada sambutannya Ketua Panitia Bapak Syarifudin mengatakan, kompetisi ini dimulai dari tanggal 22 November dan berakhir pada 7 Desember, serta diikuti oleh 14 kesebelasan Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Nama kegiatan adalah Turnamen Sepak Pola Bupati Cup tahun 2016. Peserta terdiri dari semua Kecamatan sekabupaten Sintang, sebanyak 14 Kecamatan atau 4 stik, dengan jumlah 406 orang termasuk pemain dan ofisial. Tempat kegiatan adalah bertempat di Stadion Olahraga Baning Sintang. Pada kompetisi ini terlaksana 26 kali pertandingan, 69 gol, 19 kartu kuning, dan 4 kartu merah. Bupati Sintang Jarod Winarno menambahkan, meskipun Kecamatan Ambalau berasal dari pelosok, para pemain Ambalau mampu mengimbangi Kecamatan Sintang, para pemainnya didominasi pemain Kabupaten. Ini membuktikan bahwa olahraga sepak bola ini pembinaannya sudah merata sampai ke pelosok, serta bersyukur seluruh pertandingan Bupati Cup 2016 dapat berjalan dengan lancar dan amat. Kita bersyukur tahun 2016 bisa kita mulai lagi. Yang kedua yang kita syukur ya, hari sama kita lihat, kesebelasan dari Ambalau yang paling jauh, berbatasan dengan Kalimantan Tengah, ternyata mampu mengimbangi kesebelasan Tuan Bupati, yang didominasi oleh pemain-pemain persisnya. Artinya apa? Sebenarnya olahraga ini olahraga rakyat, dimainkan di seluruh pelosok negeri. Jadi pembinaan olahraga di Sintang ini sudah cukup rata. Yang ketiga, kita bersyukur pertandingan berlangsung dengan aman-aman saja, bertip, ya protes kecil sebatas itu. Yang terjadi masih bisa ditolerir. Jadi tidak ada yang sampai ributnya berkepanjangan. Kemudian, yang keempat tentunya, ini juga memberikan kontribusi kepada kebangkitan pembinaan olahraga di Sintang. Habis ini, besok tanggal 10, kita buka Open Turnamen Volleyball, Bupati Cup. Udah itu tanggal 16, kita buka Open Turnamen Tenis Meja, Bupati Cup. Sekalbar Bungkak. Jadi ini menunjukkan gairah berolahraga ini. Dan yang keenam, perlu diingat bahwa semuanya ini dengan dana yang sangat-sangat minimal. Bisa terlaksana, tentunya berkat, dukungan, partisipasi berbagai pihak. Para sponsor, masyarakat itu sendiri, ya kan bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Sintang. Seluruh rangkaian kegiatan Bupati Cup 2016 ini ditutup dengan pembagian piala serta uang pembinaan bagi para juara. Adapun sebagai juara keempat, yaitu Kecamatan Kelam Permai, memperoleh piala dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, dan diserahkan langsung oleh Bapak Syarifuddin selaku PLT Dispora Parekraf. Juara ketiga, Kecamatan Sarawai memperoleh piala dan uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah, dan diserahkan oleh Bapak Kasdim 1205 Sintang Mayor Syahpendi. Untuk juara kedua, Kecamatan Ambalau dengan mendapatkan piala dan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, dan diserahkan langsung oleh Bapak Guntur anggota DPRD Kabupaten Sintang. Sedangkan juara pertama, Kecamatan Sintang memperoleh piala tetap dan piala bergilir, dengan mendapatkan uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah, dan diserahkan langsung oleh Bupati Sintang Bapak Jarod Winarno. Tim Liputan Sintang TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.